Pada ikhwah, terakhir saya katakan Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Dalam kitab Majmu'ul Fatawa Ini perkataan Pantas ditulis dengan emas Hati-hati Terutama yang ngaji sama saya Jangan suka mengkafirkan Jangan suka mensyirikan Secara mu'ayan A, B, C Tidak boleh Itu bukan tugasmu Bukan tugas saya Tugas ulama-ulama besar Lihat perkataan beliau Sesungguhnya mengkafirkan Memiliki syarat Dan larangan-larangan Terkadang Terhalang Terhadap orang secara tertentu Mengkafirkan tidak Terkadang terhalang Terhadap orang secara tertentu Sesungguhnya dan sesungguhnya Mengkafirkan secara mutlak Tidak musti mengkafirkan orang secara Secara apa? Mu'ayan Apa istilahnya? Takfir Mu'a Mu'ayan Ingat istilah itu Orang kita katakan Siapa yang berdoa kepada selain Allah Kafir Ini kafir secara apa? Mutlak Ada pun kita katakan Si fulan yang berdoa kepada selain Allah Kafir Ini kafir secara apa? Mu'ayan Tidak Mengkafirkan secara mutlak Tidak melazimkan orang Mengkafirkan secara Mu'ayan Saya sekali katakan Jangan bermudah-mudah Mengkafirkan orang muslim tertentu Mengkafirkan orang muslim secara Mu'ayan Mensyirikan orang muslim secara Mu'ayan Jangan bermudah-mudah Itu bukan tugasmu Dan bukan tugas saya Tetapi tugas ulama-ulama besar Faham ini para ikhwah? Nah Jelas sudah ya Agar video ini Disimak oleh banyak orang Sehingga kita tidak Terkena tuduhan Suka mengkafir-kafirkan Suka Menghalalkan darah Kau muslimin Kita saja Khawatir mati Di atas Su'ul khatimah Bagaimana berani-berani Mengkafirkan orang Kita tahu Diri kita Bagaimana kita Sendirian Bagaimana kita Akhlaknya buruk Bagaimana kita Tidak jujur Bagaimana kita Tidak amanah Bagaimana kita Macam-macam dosa Yang kita lakukan Maka tidak boleh Bermudah-mudah Mengkafirkan Secara Apa tadi Bapak Ibu Mu'ayan Kecuali setelah Terkumpul Syarat Dan Terhilangkan Larangan Larangan Baik Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakatuh Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal jariah Bagi Anda Semuanya Terima kasih Terima kasih.